Operisasi seorang anak yang sedang bermain di dekat rumahnya bersama teman-teman tiba-tiba saja terluka di bagian punggungnya hingga berlubang. Setelah mendapat rujukan di rumah sakit Polri diketahui di punggung seorang anak terdapat proyektil peluru menembus kulit tubuhnya sehingga harus menjala di operasi. Selinda, ibu dari Iqbal Hanafi ini menunjukkan tempat bermain anak laki-lakinya yang hanya berjarak tidak sampai 10 meter. Dari rumahnya di Gang Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara malam kemari. Di lokasi ini, Iqbal diduga terkena peluru nyasar yang dicurigai datangnya dari arah jalan raya. Ditemui pada setelah sesiang, Iqbal baru saja kembali dari rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur setelah menjalani operasi pengangketan proyektil. Selina pun tidak mengetahui pasti dari mana datangnya peluru yang menyasar ke punggung putranya yang baru berusia 10 tahun ini. Awalnya, Selina tidak mengira bahwa benda yang menembus punggung anaknya itu merupakan sebuah proyektil peluru tajam. Selina hanya melakukan tindakan awal menutup luka tersebut dengan perpan, namun ia khawatir keesokan harinya perpan dipenuhi darah, lalu membawa Iqbal ke klinik yang kemudian dirujuk ke rumah sakit. Ada temennya lagi duduk, kakinya sakit, dia ikut jongkok. Begitu berdiri, itu kenanya di situ, kayak dipukul kata dia tuh, kenceng bunyi juga. Dia berdiri, kesakitan, gak lama duduk, dibantu sama temennya, dipegang, bajunya itu darah. Setelah menjalani operasi, proyektil sudah berhasil diangkat. Namun belum ada keterangan dari pihak kepolisian, meski pihak keluarga sudah membuat laporan kepolisian di Polsek Pademangan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Anyus melaporkan.